Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dicintai Allah Munculnya pandemi covid-19 Tidak semata berdampak di bidang kesehatan Sebahagian kalangan menduga bahwa pandemi covid-19 adalah bentuk konspirasi tingkat tinggi Teori tersebut sifatnya masih dugaan dan membutuhkan pembuktian secara ilmiah Tapi konspirasi di tingkat global, di tingkat dunia memang ada dan nyata Bahkan lembaga konspirasi itu pernah ada di Indonesia dan meninggalkan jejak nyata di tanah air kita Organisasi konspirasi yang pernah ada dan peninggalan yang masih ada di Indonesia adalah Freemason Rig Atau Freemason Peninggalan Freemason yang masih ada wujudnya hingga saat ini adalah sebuah gedung di daerah Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat Kini gedung tersebut menjadi kantor badan perencanaan dan pembangunan nasional Gedung ini merupakan bagian dari gerakan loji Freemason Indonesia yang dibangun di kota Batavia di tahun 1762 Freemason pada dasarnya mengacu pada sebuah kelompok tukang batu cerdas yang terbentuk pada tahun 37 Masehi Kelompok tersebut menamai diri mereka sebagai kekuatan tersembunyi Maksud dari kekuatan tersembunyi adalah untuk membangun kembali Solomon Temple atau Haikal Sulaiman Sebuah kuil atau tempat peribadilan bangsa Yahudi yang dulunya berada di kota Yerusalem, Palestina Haikal Sulaiman ini dihancurkan oleh Nebukad Nezah Para ahli sejarah menyimpulkan pembentukan kelompok kekuatan tersembunyi sejatinya dibentuk oleh sembilan pendeta Yahudi Demi meraih tujuan besarnya, kelompok kekuatan tersembunyi tersebut mengumpulkan para tukang batu terlatih Yang mampu membangun sebuah bangunan dengan dasar arsitektur yang baik Kitab suci Al-Quran khususnya surah Al-Isra ayat kelima hingga ke enam Secara tersirat telah menjelaskan bahwasannya bangsa Israel pernah mengalami kehancuran yang besar Dan mereka akan berupaya kembali untuk membangun kekuatan dan meraih kembali kejayaannya Inti sari surah Al-Isra ayat lima hingga enam ini memperkuat teori para sejarawan Bahwasannya para pendeta Yahudi yang membentuk kelompok kekuatan rahasia di tahun 37 Masehi tersebut Bertujuan untuk menghancurkan agama yang dibawa Nabi Isa dan Islam yang membenarkan kehancuran Haikal Sulaiman Sehingga bisa dikatakan pembentukan kelompok ini sejatinya ingin membalaskan dendam kaum Bani Israel atas hancurnya Haikal Sulaiman Freemason juga berniat menghilangkan praktek diaspora bangsa Yahudi Diaspora adalah pola hidup bangsa Israel yang harus terpencar-pencar ke seluruh bagian dunia Karena mereka diusir dari tanah Yerusalem Sehingga tujuan Freemason adalah membangun kembali Haikal Sulaiman Sekaligus melanggengkan kehidupan bangsa Yahudi untuk menguasai dunia Namun, kajian ilmu sejarah menyebutkan bahwasannya penggunaan istilah kelompok Freemason secara formal pertama kali digunakan pada tanggal 24 Juni 1717 Penetapan tersebut didasarkan pada didirikannya loji agung di London Freemason yang didirikan di abad ke-18 ini lebih dikenal sebagai Freemason modern atau non-operative mason Kelompok ini tak lagi menjadikan pembangunan Haikal Sulaiman sebagai tujuan utama Kelompok Freemason modern lebih menekankan pada pembentukan tatanan dunia baru, New World Order Anggota Freemason modern tidak didasarkan atas kemampuan untuk membuat bangunan secara fisik sebagai tukang batu Anggota Freemason modern adalah para intelektual, bangsawan, dan para pemimpin dunia yang berusaha membangun dunia berdasarkan tatanan baru Para anggota Freemason menyatakan kelompok mereka adalah sebuah institusi moral yang didirikan oleh orang pilihan dan saleh yang berusaha untuk menegakkan kebenaran luhur Masih menurut para anggota Freemason, kelompok mereka juga berlandaskan semangat kebebasan, cinta persaudaraan, dan kemurahan hati Freemason memiliki identitas khusus berupa lambang huruf G yang terletak di dalam bidang belah ketupat yang terbetuk dari jangka dan penggaris siku Huruf G dalam lambang kelompok Freemason adalah kependekan dari Gautu Gautu pada dasarnya berarti Great Architect of the Universe Dalam bahasa Indonesia Gautu dapat diartikan sebagai Arsitek Agung Alam Semesta Kehebatan Arsitek Agung Alam Semesta ini pada akhirnya diartikan sebagai penjelmaan Tuhan Yang maha puasa dalam menciptakan tatanan kehidupan di bumi Masih dalam kelompok Freemason, huruf G juga bisa diartikan sebagai Grand Geometrician Karena kedua alat tersebut adalah alat ukur utama dari ilmu geometri Freemason bertujuan mendirikan sebuah tatanan dunia baru Seperti zaman Haikal Sulaiman masih teguh berdiri Dimana kaum Bani Israel menguasai dunia dan hidup sejahtera Kelompok Freemason sejatinya memiliki pengikut yang terikat atau tergabung dalam sebuah loji agung Loji agung London adalah loji agung Freemason pertama yang didirikan Setelah 24 Juni 1717 maka berdiri adalah loji-loji Freemason di negara Eropa lainnya Yaitu di Skotlandia, Irlandia, Perancis, dan Belanda Loji agung pada dasarnya memiliki pengurus yang biasa disebut dengan officer Organisasi dalam Freemason terstruktur rapi dan memiliki perang fungsional Seorang anggota Freemason akan memiliki posisi dalam struktur organisasi Dan layaknya sebuah organisasi pemerintahan Anggota Freemason juga memiliki kesempatan untuk menaikkan jabatannya Pemimpin tertinggi dalam loji Freemason dipilih oleh para anggotanya Pimpinan Freemason tidak dipilih secara penunjukan atau dipilih oleh pejabat pendahulunya Sebagai organisasi rahasia hingga kini masih belum dapat diketahui secara persis Berapakah jumlah anggota Freemason di seluruh dunia Namun Profesor Paul van der Voer dari Universitas Ohio Amerika Serikat Menyebutkan bahwa Presiden pertama Amerika Serikat George Washington adalah anggota Freemason George Washington diakini adalah anggota Freemason pada loji Virginia Ia diperkirakan bergabung dalam Freemason pada tanggal 4 November 1752 Atau 24 tahun sebelum kemerdekaan Amerika Serikat Presiden Amerika lainnya yang juga menjadi anggota Freemason adalah Benjamin Franklin, James Madison, dan James Monroe Seorang penulis Henry McCow juga menyebutkan bahwa Mantan Presiden Amerika Barack Obama juga merupakan anggota Freemason Anggota Freemason tak hanya beberapa Presiden Amerika Serikat Perdana Menteri Terbesar Inggris Winston Churchill Dan Jenderal Besar Perancis Marquis de Lafayette Juga merupakan anggota Freemason Dua komposer besar dunia yaitu Mozart dan Beethoven Juga merupakan anggota Freemason Mozart adalah salah satu komposer yang banyak menggubah musik opera Salah satunya adalah The Magic Flute Beberapa pihak menduga Mozart tewas karena racun Akibat terlalu berani membuka sifat rahasia dari kelompok Freemason Sastrawan dan penulis besar Perancis Voltaire adalah anggota Freemason dari Lodgy Les Neffers di Paris Ia ditetapkan menjadi anggota Freemason pada tanggal 7 April 1778 Atau dua bulan sebelum kematiannya Penyair besar Jerman John Wolfgang von Goethe Adalah anggota Freemason dari Lodgy Amalia di Weimar Dia ditetapkan menjadi anggota Freemason pada tanggal 23 Juni 1780 Freemason juga pada akhirnya masuk ke Indonesia Terlebih negeri ini pernah menjadi jajahan Inggris dan Belanda Freemason di Indonesia diyakini mulai ada pada tahun 1756 Seiring dengan munculnya Ordo Nasional Lodgy Freemason Indonesia pertama kali dibangun di kota Batavia di tahun 1762 Salah satu bekas Lodgy Freemason yang masih berdiri kokoh adalah gedung di daerah Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat Kini gedung tersebut menjadi kantor badan perencanaan dan pembangunan nasional Beberapa tokoh nasional menurut Profesor Paul van der Voer adalah anggota Freemason Indonesia Pelukis besar Indonesia, Raden Saleh pada tahun 1876 telah diangkat menjadi anggota Freemason Tempat pengangkatannya tidak di Indonesia, melainkan di kota Den Haag, Belanda Penulis buku Tarekat Masan Bewas dan Masyarakat di Hindia, Belanda dan Indonesia Dr. Stephen menyatakan bahwa Raden adalah orang Jawa pertama yang menjadi anggota Freemason Anggota Freemason yang berlatar belakang bangsawan dari kerajaan Jawa adalah Pangeran Aryo Noto Direjo Dari Pura Pakualaman, Yogyakarta Pangeran Aryo Noto Direjo juga menjadi pengurus organisasi Budi Utomo Organisasi Freemason di Indonesia berkembang hingga tahun 1962 Hal ini karena Presiden pertama Indonesia Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 Yang melarang beberapa organisasi termasuk Logi Agung Indonesia Yang merupakan penjelmaan Freemason di Indonesia Selamat menikmati Terima kasih.